yoke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya adetam es campur jangan lupa apanya tok tok nya yikinya yoke kompek lagi bersama saya adetam es campur eh disini konten siang hari ini ya ini saya keluar agak siangan dan agak enggak siki boloh yoke karena untuk di perjalanan kita kali ini agak lumayan jauh ya enggak jauh banget sih cuma keluar kota aja keluar kota situ kota tetangga boloh yoke ya enggak deket-deket banget enggak jauh-jauh banget juga sih ini untuk perjalanan kita kali ini tuh sedang-sedang saja boloh yoke eh jadi untuk di konten hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke tempatnya ya siapa yuk eh karena dulu itu saya pernah dikasih yoke dikasih lampu HD 2 batok itu satu kardus isinya dua batok lampu HD yoke dikasih sama mas Rossi second garage ya ini karena baru ada kesempatan eh tak sempatkan main ke tempatnya mas Rossi ya boleh yoke kita tetap sambang silaturahmi eh kemarin itu sebenarnya kita udah ketemu pas di acara jamde ya boleh yoke saya dan mas Rossi udah ketemu di acara jamde itu cuma ya karena mungkin eh waktunya itu cukup singkat kita kurang berbincang-bincang yoke aslinya ki ya karena dulu itu kita kenal itu di instagram yoke saya kenal mas Rossi itu di instagram terus mas Rossi DM saya ngasih surpres ngasih kejutan ya itu saya dikirimi dua batok lampu HD yang tujuin boloh yoke ga main-main yoke niat hati main ke tempatnya mas Rossi itu dari dulu pas habis lebaran yoke tapi karena pas habis lebaran itu untuk agenda waktu untuk keluarga itu lumayan padat yoke jadi kemarin belum sempat main ke tempatnya mas Rossi yoke ini tadi pagi tadi pagi saya udah jawabri mas Rossi mbak takutnya saya kesana itu mas Rossi nya ada acara kan yoke jadi tadi pagi itu udah tak jawabri untuk serlok kan udah tak minta dulu itu pas habis lebaran udah tak mintain serlok cuma ya baru keber baru ada waktu sekarang jadi tak sempatkan untuk main ke tempatnya mas Rossi sebelum mas Rossi nya berangkat ke luar negeri lagi yoke kemarin mas Rossi nya itu kerja di Jepang boloh disana enggak tahu kerja dimana yoke sejelas nyambi sama dodolan sparepart sparepart moge moge boloh ngeri hahaha nanti sekalian main kesana sekalian cari referensi yoke cari inspirasi boloh kita lihat koleksi sparepart sparepart nya mas Rossi nanti kita lihat disana yoke ayo is nambah nambah racun ini cok nambah racun ini kita main kesana yoke hahaha gak apa-apa yoke gak apa-apa sekalian cari inspirasi boloh yoke ada rezeki ya dibeli nanti gak ada rezeki ya kita nabung dulu ojo manca lawang cok matani ini lawanku ini korban pancalan itu saya ini lawanku ini jebol cok goro-goro cacai request masadi tutur jalo celeng astaghfirullah lawanku jebol boloh asli yoke lawanku asli jebol yoke bensinnya udah putah-putah terus yoke tangki sultan yoke nganu yoke rabaikal rauta soalnya nak tangki sultan disini bensin kebaan yoke nganu pasti luber luber koyong ini yoke rango wotisu oke belok kiri oiya nanti saya ke tempat mas Rossi gak sendirian tadi saya udah japri mas Reza juga mas Reza nya udah dirumah yoke biasanya mas Reza itu ngajar bolo tila ada dirumah nanti kita ajakin main ke tempatnya mas Rossi bolo yoke kita cari inspirasi bareng-bareng yoke banyak macem-macem sih sparepartnya ada ada kali per ada piringan ada master rem kanan kiri yoke yoke ini main ke tempat yang salah ini main ke tempat yang penuh dengan racun racun motor-motor CB yoke sparepart-spearepart copotan Moge ini disana banyak puluh nanti kita lihat bareng-bareng saja untuk perjalanan dari tempat saya menuju ke lokasinya mas Rossi ini kurang lebih 2 jam setengah yoke eh enggak 2 jam setengah di lebih yoke 3 jam cok ini perjalanan 3 jam ini 3 jam itu bukan PP 3 jam itu berangkatnya aja berarti naik PP yoke 6 jam bolo ya mudah-mudahan enggak hujan karena ya seperti biasa saya nggak bawa mantel weh serasa mantelan lah naik naik sekiranya udan yang ngipis nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge pemuda pebreng yoke ini kita lewatkan jalur lingga mas yoke karena untuk jalur terdekat itu lewat sini sehingga mau menuju ke Purwokerto ya dinikmatin aja jalannya jalannya nggak pernah ada benernya ini dinikmatin aja yoke cok jalan ini loh enggak tahu ada benernya cok asli 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 ini aku barmangan cok yoke ini lewat sini tuh kudu ngadek cok ini ngadek ini ngadu apa jadu ini watengnya loro cok asli suspensi sayena apapun semahal apapun disini tetap kerasa bolo astaghfirullahaladzim 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 ya Allah ya Allah iya ngarep buriwis kaya bawa orang atasi ini cok ini dalannya aja sih pekok ini dalannya aja sih dan cok pekok ngecar gomun yoke nanti di depan rusak lagi anceh ini pekok pekok nah halus halusnya itu sedikit kok nanti di depan tambah rusak bos hehehe minimal yoke ditandani dihalusin no karena semakin semakin halus jalan ya akses jalan kita mencari rezeki itu semakin mudah dan semakin gampang bolo yoke dalannya kok dibiarin tahun-tahunan rusak lo waduh dari dulu gak ada halus-halusnya jalan sini bos kecuali yang ini yoke nah ini halus corcoran nanti tak kasih lihat jalan rusaknya lagi di depan resok banter lewat kini cok makin banter makin mual bolo eh kayak mana iku cok disini emang jalurnya trak-trak dam angkut pasir lewat sini semuanya yoke hehehe rameh nyalip ki ojo celonang celono ngayok 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 iku lho cok nik ragu-ragu mending jangan iya kipalah ini saya udah sampai di Purwokerto lewat kota yoke loros jalan terus tapi hati-hati ini tak lewatkan underpass ini udah lama banget gak lewat underpass belum terakhir ke underpass pas ah herek-herekan itu udah lama banget yoke tahun 2022 itu kayaknya terakhir herekan yoke di Purwokerto pun sekarang untuk kondisinya sama kayak di tempat saya nek herek-herekan warganya yoke sama saja warganya lagi gak aman yoke jangan pada herek-herekan dulu geber sitik bos hehehehehe geber sitik jos saya paling suka nek geber di terowongan dulu yoke suaranya syahdu oke tinggal lanjut ajibarang ini tujuan tujuan utama saya tetep ke tempatnya mas reza dulu yoke nanti gas ke tempatnya mas rosinya bareng sama mas reza ini jam-jam segini jalur Purwokerto aja bareng itu padat banget gasalanalanai raudan aman yoke sepanting raudan aman yoke yoke salim gemerong sungpol cok tapi aman yoke Purwokerto itu aman maksudnya ya walaupun jalan siang-siang kayak gini lewat tengah-tengah kota itu aman yoke kita buktikan sendiri nih pake knalpot Brwong suaranya juga ya lumayan keras lah tapi naik sekiranya dioyak yoke melayu wah ini lah breng-breng aneh heheheheh yoke yoke salipan kan kan wistak kan dari naik jam-jam segini itu gemerong sungpol jalan nih ayu lu ayo lu nah nanya nyalip pinggir ada lu sik 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 ya harus seharus lap-slip naik motoran seharus lap-slip yore gutul-gutul nuh ini di karang lo mas belu yoke gas lagi nih nuh nih nuh sepurwane akuran udah telaksan bos makanya kadang saya nek nyapa itu belayer yoke maklumin saya gak punya telaksan waduh lampu merah suwi ini kayaknya ini lampu merah yoke nengare polsek ioke udah sampe di aji barang belu yoke tinggal setengah jam lagi setengah jam perjalanan lagi setenang lagi di loneh teko nih mas Reza belu yoke makanya itu nek setiap di perjalanan itu videonya tak skip-skip belu yoke soalnya nek nek pol polan manjer kamera ini telung jam yoke nasi nonton konten telung jam yoke makanya kadang itu konten yoke tak pangkas konten di perjalanan 3 jam di konten jadinya hanya setengah jam jadi tak pangkas-pangkas seperti itu boleh yoke biar yang nonton itu gak jenuh biar yang nonton itu gak bosen boleh yoke ini paling tinggal setengah jam lagi yoke udah sampe di aji barang aji barang bumi ayu paling cuma 20 menit ah aji barang bumi ayu sekitar 20 menitan nah naik dari bumi ayu ke tempatnya mas Reza itu udah gak jauh yoke paling tinggal 10 menit ya berarti pas hitungan saya sekitar setengah jam lagi sampe oke pasti itu panggawani miring tadi pas masuk di karang lepas kesana itu muacet parah cok muacet parah tadi karena ada track gede di depan sendiri yoke track gedenya itu di depan sendiri jadi mau menanjak itu pelan banget jadi untuk mobil-mobil yang di belakang itu ya pada ikut alon tadi saya full blong kanan yoke gak tarik kot itu bisa menyebabkan dolar kuning bolon yang ngeblong-ngeblong kanan kayak gitu astaghfirullahaladzim betina itu serang gue helm helm helmnya soalnya ini sikut itu tak ini sikut itu berarti ayo sali pak oke ambit ngatasi bolo gas bis-bis bis-bis yang lewat sini bis track itu kenceng-kenceng larinya bolo makanya harus tetap hati-hati yoke tetap konsentrasi lewat jalur sini naik kita gelenger yoke petuannya bis bos disini rawan soalnya nah ini kita kasih lihat yoke bis-bisnya itu jalannya kayak gitu bos hahaha gak bakal minggir kita malah disuruh minggir bolo yoke cari aman saja ayo 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 tadi mas rosinya ngedak nanti malem mau main kalun-alun katanya ya naik ke cendak nanti kita main kalun-alun yoke naik ke cendak soalnya ya gak bisa main lama-lama dirumah ada anak sama istri yoke main sekarang sewajarnya bolo gas gas oke kita udah sampai di bumi ayo bolo yoke naik flyover oke wuuu hahaha serasa udah kayak pergi jauh yoke naik-naik flyover kayak gini tipe busnya itu kayak di jogda bolo eh ayo lo woi kok malah ngerem ilo emak-emak masih ada jarak kok malah ngerem malah membahayakan diri sendiri tuh itu kayak tadi yoke pokok pokok dalannya omber malah ngerem ilo mata nih naik temurunan cok bahaya ya bukannya apa-apa belakangnya masih banyak terak-terak gede yang lainnya kok malah ngerem ilo udah udah lagi di lagi dilebarin lagi bolo salah satu jalur tengkorak juga sini ya jalur berbahaya turunannya panjang bos makanya disini tuh jangan lama-lama digas aja yoke takut belakang itu trak-trak yang lewat gede-gede mbok takutnya reme belum malah makanya jangan kelamaan di turunan yoke ngeri ini udah sampai di bumi ayo yoke nanti tak lewatkan jalur lingkar aja tak lewatkan jalur lingkar nah terus nanti naik udah hampir sampai di tempatnya Mas Reza tak isi bensin dulu biar nanti pas otw ke tempatnya Mas Rosy nggak ngisi bensin yoke belok kanan di sini nggak ada lampu merahnya bos nggak fungsi yoke ini jalur lingkarnya naik lewat pasar biasanya macet jadi lewat jalur lingkarnya aja oke bentar lagi sampai di tempatnya Mas Reza tikungan tajam ini bolo iya wii iya wii hehehe hehehe tikungannya itu agak-agak gatelio agak gila nih 2 menit lagi sampai semangat Alhamdulillah untuk cuacanya cerai yoke masih yoke mau ke sini pura kertoro ada petang wis pesimis tak kira ada udang ternyata tidak yoke ternyata aman tidak hujan sek 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 tarik sis semangko hehehehe gas nanti tak mampir pom bensin sebentar ngisi bensin dulu biar nanti gak mampir-mampir ke pom lagi nah mampir-mampir nganu yoke males bos mending nak pergi-pergi tuh sekali jalan aja ya salib udah sampai sini aja lalu lintasnya masih padat merayap bolo wuhh kok adut pol nah truk-truk yang kayak gini nih wis melaku nelon oh jadi paksa cu oh jadi paksa cu hahaha yoke salib baik ngeri yoke salah perhitungan dikit luput bolo waduh 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 oke yang ini si bensin cek yoke si dulu bensinnya kita cek dulu kita cek dulu gak usah banyak-banyak telur lorah mas pertama selamat uff 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 lumayan yoh perjalanannya yoh uff 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 ini nanti di depan tinggal belok kanan tak ngademiin mesin dulu di tempatnya mas Reza ya tapi ya gak apa-apa sih motor udah terbiasa buat perjalanan jauh oke alhamdulillah sampai dengan selamat dulu lagi ngomong ini mas Reza nih nyantai temen kok ih apa ya biasa lah orang ngerti baik ini tak ngademiin mesin dulu nanti kita lanjut lagi ini mumpung di tempatnya mas Reza ya kemarin ada yang request mas tolong dikasih trakson ini tak requestmu tak turuti ini udah ada traksonnya ya ini lagi proses perakitan trakson tak pasang kanan kiri ini 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 kok lemes temen ya nah ini klaksonnya pakai denso kanan kiri ya cuma tadi dicoba di langsung itu gak ngangkat ya gak kuat jadi ini lagi proses pemasangan relay dipasangin relay ya ini ya baru untuk akriliknya ya tadinya relaynya cuma dua buat lampu aja ya terus ini ditambahin satu nanti buat telakson ini ya nanti pakai relay telaksonnya ini nanti nah ini disini nah seperti itu terus tadi habis ganti stand hub juga stand hubnya tadi habis diganti karena tadi niatnya saya mau beli ball joinnya aja ini ternyata yang satu gak bisa dilepas cok mata ini langsung dicopot cok ini ini jadinya ya tadi beli sama batangannya sekalian ini udah tak pasang pakai merk mouse pula ya pakai merk mouse seperti itu ya mumpung disini dipakarnya kelistrikan ya karena saya kabel bodin ada disini yang tahu jalurnya mas Riza cuman untuk untuk rating kayaknya belum bisa ngidupin ya dikarenakan untuk rating saya bikin jadi empat-empatnya itu mati semuanya yang mati itu aslinya cuma ini agle-nya cuma untuk proses pelepasan agle-nya juga itu lumayan susah jadi nanti tak ganti sekalian untuk empat-empatnya cuman dilalah untuk stoknya di tempat-empatnya Mas Riza itu lagi kosong lagi kosong jadi di tempat-empat Mas Bayur ada mungkin besok tak pasang di tempat-empat Mas Bayur ada sekalian beli ratingnya empat ini rating empat-empatnya mati yang mati itu lampunya aja yang mati itu lampunya bukan jalurnya untuk jalurnya aman cuma lampunya aja yang mati ini lagi di proses perakitan kabel yang buat telakson boleh ya ini untuk kabel bodinya pakai tipe terminal tuh relay-nya mau dipasang biar biar kuat boleh ya soalnya telakson 2 ini lumayan lumayan berat boleh ya walaupun cuma denso ini kan kayaknya untuk telakson-telakson naik gini masangnya di mobil kayaknya yuk naik di mobil masangin motor rangan relay bunyinya enggak bunyi suara telakson jadinya jadi tetap dikasih relay cuma nanti untuk perjalanan menuju ke tempatnya Mas Rossi mungkin habis maghrib sekalian soalnya nanggung ini ininya juga belum jadi bentar lagi jadi tenang saja nanti udah ada udah ada telaksonnya biar bisa nantinin nantinin orang belayar belayar toco jenek di belayar baper nek belayar di belayar baper ya minimal ada telaksonnya ini tak kasih telakson untuk teman-teman loh kasi nomboh ini dibuatkan trakson biar tantan tintin ini udah bisa buat ngedim boleh ya oke di pedot saja oh di pedot jalur astaviro latim akinya dilepas tadi malam saya sibuk sendiri nganu holder co iso nyopot masang tak keluarin ininya tak keluarin semuanya pas proses masang kotri sinang keneza pada potol copot metu hilang kenangkanya copot metu untung ketemu siji kartu sang li bro masang holder satu jam sampai kemeringet boloh asli 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 ini ada gantinya jadinya si kotrinya itu ya ada gantinya jadinya yaudah jadi udah bisa buat ngedim cuma di resik itu itu ada sedikit guluh guluh kotoran ya nah ini pasang dulu biar ada bunyinya tantan tintinnya boloh ngepres banget weh singguri ngepres singgah pelonggar supel kayak baik usah nah biar ngangkat bos mosok ronat laksonnya kurang minimal ada laksonnya ini sambil main main disini ini ada GL100 lagi masang kabel bodi ngerit cok kita selawatin dulu aduh jenis pengen banget GL100 siapa tahu bisa punya GL100 ya enggak ada yang tahu namanya rejeki boleh ini lumayan boys untuk part part nya ini lumayan hidden toki co nah udah pakai bilet bismillah yombok siapa tahu punya nanti mungkin untuk kontennya ini nanti bikin dua part ini mungkin nanti ada yang heran kok ada mas nanda biasa mas nandanya itu mendo dan pokok boleh kita janjian jam 12 to adus disit ngerti dewe adus mas nanda kiro jam cok makannya biasa tadi tak tinggal dulu mas nandanya nyusul tapi mas nandanya orang nonton ya mas nandanya nggak nonton nonton saya biasa pokok loh tadi saya otw sendiri nanti telak sonemoni bokros temari nanti telak sonemoni kian telak sonelit tenggun seperti itu nanti habis ini tak lanjutin perjalanan menuju ke tempat mas rosy tak bikin dua part aja yuk tembang terlalu panjang ini untuk durasinya nanti tak pedot tak sambung menjadi part 2 ini lagi bikin jalur dulu sogeri lesisan apa ya eh apa jenis flashr ngeriting ngeri porana yang ngeri bayar rating punya ngemas resa lagi habis stoknya minimal celeng ngeri tinggi kemarin ada yang komen kayak gitu minimal terlaksone kita selalu dengan kata terpatok dengan kata minimal motor kira ngerampu nge bolong minimal iki minimal iki minimal iki cok mata nih mata nih perah minimal minimal an lah sepenting melaku boloh sepenting melaku yuk aman we siki wisat ganti yang kemarin tak bahas di konten itu tak ganti merah biar serasi sama sekok belakang yuk ini untuk kaya banyak sok depannya tetap item biar enggak terlalu rame soalnya nanti bottom itemnya merah ininya merah terlalu banyak warna merah makanya seperti ini aja kemarin ada yang nyuruh mas selebornya itu di cat item sekalian nanti udah kepengen yuk untuk sementara ini belum kepengen jadinya untuk selebor tetap warna potih kayak gini aja biar setel tai cicak boleh biar ada tai cicak tai cicak nya sekoyang ini yang penting melaku yuk untuk konten part 2 nanti tak lanjut tetap tenang aja ini tak bikinkan dua part karena satu part ini kepanjangan nanti kalian bosan nontonnya ini selesain dulu nanti kita lanjut lagi ini proses pemasangan terlaksan dulu nanti naik udah hidup tak konten lagi tenang aja bro yuk